Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, bunda-bunda, remaja putri calon bunda dan mas-masnya yang suka masak Ketemu lagi dengan saya Kali ini saya akan membuat tape singkong ya Untuk catatan bahannya bisa dibaca di deskripsi box di bawah video ini Cara membuatnya simak di video ini sampai selesai ya teman-teman Ini ada singkong yang sudah saya kupas Kemudian seluruh permukaan singkong saya kerok sampai bersih ya Fungsinya agar nanti tape bisa kesat, lembut, juga manis ya teman-teman Ini lakukan sampai semua selesai ya Kemudian setelah singkong dikerok, dipotong-potong sesuai selera ya Ini saya memotongnya seperti ini Kemudian saya cuci bersih ini untuk singkong Nah ini saya sudah siapkan air mendidih untuk mengukus singkong Kemudian masukkan singkong Ini nanti saya kukus selama kurang lebih setengah jam ya teman-teman Buda-bunda Nah ini setelah setengah jam Singkong sudah matang Kemudian diangkat dan tiriskan ya Tunggu sampai singkong nanti dingin Nah ini nanti sampai Ditunggu sampai singkongnya nanti benar-benar dingin ya teman-teman Buda-bunda Kemudian kita haluskan untuk ragi ya Ini saya memakai ulekan Bisa juga memakai sendok untuk menghaluskan ragi Ini singkongnya sudah dingin Dan saya sudah siapkan wadah yang sudah saya alasin daun pisang Kemudian di dasarnya Ditaburin ragi tape ya Di atas daun pisang Kemudian singkong ditata ya di atasnya Kemudian di atas singkong ditaburin lagi Ragi tape ya tipis-tipis aja Nah kemudian ditaruh lagi untuk singkong Lakukan sampai semua selesai ya teman-teman Bunda-bunda Ini untuk proses pembuatan tape singkong Semua harus-harus benar-benar bersih ya Untuk wadah maupun tangan Harus bebas dari lemak, minyak, maupun garam ya Biar nanti tape-nya bisa berhasil dengan Enak, manis, legit ya Dan lembut tentunya Terima kasih telah menonton Ini seluruh permukaan singkong sudah terbaluri oleh ragi Kemudian ditutup ya Daun pisangnya ditutupkan, dilipat-lipat seperti ini Kemudian ditambah lagi, dilapisin daun pisang ya untuk menutup Jadi ini harus benar-benar rapat ya Kedap udara Dan dijaga agar suhunya hangat ya untuk singkong, panas Biar cepat menjadi tape ya Fermentasinya, prosesnya lebih cepat Ini nanti saya diamkan Kira-kira Dua ya, dua atau tiga hari Sudah bisa, sudah jadi tape Tergantung suhunya Bisa dua hari, bisa juga tiga hari ya Teman-teman, bunda-bunda Setelah ditutup daun pisang berlapis-lapis Ini sudah benar-benar rapat Hangat Kemudian ditutup lagi dengan tutup panci ya Dan biarkan sampai dua atau tiga hari Nah ini setelah dua hari Saya coba buka ya Kita buka bareng-bareng Apa sudah jadi, apa belum Bismillahirrahmanirrahim Nah ini Baunya sudah Harum banget Kasnya aroma tape ya Enak banget, seger Semerbak banget Untuk aromanya Coba kita tusuk pakai garpu Sudah empuk Sudah lembut ya Ini sudah empuk Sudah jadi Proses fermentasinya Ini saya Diamkan Dua hari, dua malam ya Teman-teman Dan rasanya pastinya juga manis banget Legit Ini sudah empuk Lembut banget juga Oke teman-teman Bunda-bunda Remaja putri Calon bunda Dan mas-masnya yang suka masak Demikian tadi Cara saya membuat tape singkong ya Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Sekali lagi Mohon dukungannya Jangan lupa subscribe Sebagai yang belum Like, komen, dan share Kemudian aktifkan tombol lonceng Agar tidak ketinggalan video saya berikutnya ya Semoga video ini bermanfaat Silahkan dicoba resepnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax